Wah, gue di Singapur lagi Halo semuanya Kemarin gue habis dari Singapur Tapi gue liburan Terus tanggal 1 itu gue balik ke Jakarta Terus tanggal 2 gue pemotretan hitch up Terus tanggal 3, here I am again Sekarang tanggal 4 Kemarin gue sampai di Singapur itu malam Jam 21 sekian Soalnya delay gitu Turbulensnya lumayan Duh, gue pegal banget ya Allah Gue kurang tidur Jadi Gue ke Singapur ini dalam rangka Bekerja sekalian nonton Jadi gue itu perwakilan dari Tribe, kalo kalian tau Tribe Aplikasi dimana lo bisa nonton Segala macam drama Korea dan lain-lain Nah mereka mengutus gue Dan beberapa orang KOL lainnya buat Bekerja disini, buat meliput Dan lain-lain Nah kalo gue tugasnya gue mesti nge-vlog Gue mesti nge-vlog, gue mesti moto Dan sebagainya Nah ada temen gue itu mesti nulis artikel Terus setahun-setahun lagi Apalagi Jadi Di vlog kali ini tuh sebenernya gue pingin Cerita aja sih Pingin live update gitu Ada banyak banget yang gue kerjakan Dan yang ada di otak gue sekarang Dan yang terjadi di sekitar gue Jadi hidup gue itu lagi gimana ya Gue itu lagi dalam proses bikin buku Tadi pagi Sebelum gue Pergi Tadi kan abis beli kaos kaki dan lain-lain Gue tuh urusan gue cuman perkara Kaos kaki tau gak Gue tuh problemnya tuh cuman kaos kaki Koksik bolong Beli lagi, bolong Beli lagi, bolong Beli lagi Anyways Nah sebelum itu gue Nulis dulu Gue nulis beberapa terakhir gue Udah di submit Alhamdulillah Cover gitu Lagi dibikin Lagi polling juga Di gagas media Di instagram Sama di twitternya Pokoknya insya Allah September lah Mungkin Agustus September Itu udah bisa jalan Gue mau shooting Nat TV lagi Insya Allah Gue bakal ke salah satu daerah Terus gue Sama reporternya Lagi ngudeg-ngudeg nih Kira-kira apa ya Yang menarik Yang untuk ditonjolkan Karena Destinasi itu udah Udah orang udah pada tau lah Udah pada familiar gitu Nah gue pingin mencari sisi lain Dari sisi lain Apa sih gue Anggung gue kurang tidur banget ya Gue udah cenat-cenat banget ya Allah Gue lelah Gak boleh mengeluh gitu Terus Gue dipilih Jadi salah satu phase of hitch up Tahun ini Barangan sama Lima orang lainnya Jadi ada enam Terus Nanti tanggal 8 itu Launchingnya Di Kemang Disitu gue bakal udah Kayak sedikit catwalk Dan gue udah propose ke orangnya Please gue catwalk Jangan suruh gue pake High heels Karena gue gak bisa Gue pingin pake Sepatu yang biasa gue pake Which is sepatu putih itu Ya kan Buku Hitch up Net Terus Apalagi ya Youtube Yang Creators for Change Itu lagi jalan Insya Allah September bakal ada Acara di Youtube Indonesia gitu Sebenernya Something-something Gue kurang tau sih Kayak workshop atau apa Berhubungan dengan Creators for Change juga Intinya live update Seperti biasa Gue tiap hari itu Selalu kesana-kemari Gue udah kayak Kayak jumper Gue tiba-tiba disini Tiba-tiba disana Tiba-tiba disini Tiba-tiba disana Capek Capek banget Belum gue mesti Ngerjain di sosmed juga Segala macem dah Endorsan Terus gue jadi buzzer lah Terus gue terpikir buat Mencari manager Terus gue tapi mikir Ngapain sih gitu Lo pake manager Tapi beberapa orang Dia bilang Ya udah sih pake manager aja Gitu Gue ngeliat lo tuh Kayak hektik banget Emang hektik banget Lo kalo ngeliat jadwal gue Itu kagak ada waktu kosong Terus gue kayak Aduh gue tidurnya kapan Ibaratnya tuh orang Kalo bisa mau janjain sama gue Mesti sebulan sebelumnya Ngomong kalo gue udah gak bisa Agus selesai udah penuh September juga udah penuh Ya intinya tuh Gue tuh belum sempet kulineran Gue belum sempet jalan-jalan kemana Belum sempet kerja Gue tuh kerja doang Literally bekerja Kepulangan gue kali ini Gue terlihat sangat hardworking sekali ya Orang mager kayak gue Ada banyak yang bertanya Kak kapan Bro Pini Gue aja tidur Gak ada waktunya Gue makan aja Gak ada waktunya Gimana mau Bro Pini Ya Allah Tolong ya pengertiannya Please banget Please banget Nanyain Bro Pini Itu nanti aja di Jerman Di saat gue udah fresh lagi Pokoknya sekarang tuh Intinya gue hektiknya parah sih Kayak otak gue hektik Terus badan gue hektik Kayak gue ngusin ngerjain berbagai hal Tapi badan gue cuma satu Tangan gue cuma dua Atau gue cuma satu Gitu Kaki gue cuma dua Gue gak bisa nge-split gitu Kayak amuba kan Atau kayak pimen tuh Gue tinggal gini doang Terus ada boneka gue gitu Oh iya Gue pengen cerita sih sebenernya Tentang sosmed Gila ya Sosmed lo Serem Jadi tuh beberapa waktu lalu As you guys know Mungkin beberapa dari kalian gak tau Gue tuh kayak diserang Sama satu seleb tweet Yang gue juga sebenernya gak kenal Ketemu juga gak pernah Terus pas di twitter juga Gue ngomong sama dia juga kanga gitu Kayak gue kan lagi ngomong sendiri Coba lo tiba-tiba nyamber aja gitu Ibaratnya Jujur sampai sekarang gue gak baca Reply-replyannya sih Karena why should I gitu Yang gak reply itu orang yang Kena gak kenal gue Dan gak tau cara berpikir gue Dan gak tau konteks gue ngomong itu Biasanya kayak gimana Terus ada kejadian lagi yang Ibu Elie Risman Ibu Elie Risman itu gue Sebenernya gak ada yang nanya sih Opini tentang ini Tapi gue pengen ngomong aja Jadi menurut gue dia Bahasanya emang Ekstrim Karena Emang accuse orang sebagai Sek simbol dan Pelacuran gitu-gitu sih Emang kayak Enggak etis sih Menurut gue ya To be fair Tapi gue mengerti maksudnya dia Gue mengerti kenapa dia bilang kayak gitu Karena gue mencoba memposisikan Menjadi dia yang emang concern banget Sama anak-anak Indonesia Yang emang psikolog Yang emang aware sekali gitu Ancaman-ancaman apa aja sih gitu Yang sebenernya ada Yang bahkan gue dan anak-anak lain itu gak aware Gue ngerti kenapa dia bisa setegas itu gitu Karena Pas gue baca artikel Sesuatu artikel gitu Orang yang prosi sama Bu Elirisman ini Dia cerita kalo Ya iyalah Wajar Zaman sekarang itu Kalo lu pake baju yang kebuka itu Dianggap normal Sebenernya itu kalo kita pikir lagi Itu tuh bukan budaya kita Itu yang bikin gue jadi kayak wake up call gue gitu loh Karena Gue disitu Baru sadar kalo moral gue pun sedikit bergeser Walaupun at the end of the day Lu mau pake baju apa aja terserah lu Tapi gue melihat orang yang memakai baju terbuka itu Kayak Kalo lu gitu sih Coknya gitu sebenernya Gue ngerasa itu sama sekali gak etis Tapi sekarang Semenjak ada internet Semenjak gue kena expose TV Semenjak gue tinggal di Jerman Gue jadi menganggap itu halnya normal Terus gue kayak mikir Oh iya gitu Lu secara gak sadar Udah menganggap Budaya Barat itu normal Dan lu gak sadar Lu itu orang Indo Sebenernya lu punya budaya sendiri Terlebih sebagai muslim ya Lu punya prinsip sendiri Harusnya lu bisa lebih saklik lagi sama prinsip lu Itu sih Makanya gue berterima kasih Dan gue sangat beruntung Akhirnya Gue baca artikel gitu Nemu aja di Facebook Dan gue tersadar Akan hal itu Dan gue curhat gitu sih Sama temen gue Report internet Emang zaman sekarang Modernisasi kayak gini Kita gak sadar Kalo kita itu lagi di shift Gitu loh murahnya Standar kita itu lagi di shift Yang tadinya sebenernya ya Kalo misalnya kita klik lagi Sebenernya itu unacceptable Contohnya LGBT lah Atau contohnya sekarang orang bilang Gender is fluid lah Dulu kita menganggap Ya gak lah itu salah Sekarang kita pelan-pelan Tanpa kita sadari Kita kalo ngeliat orang yang kayak gitu Yaudah kita gak bereaksi apa-apa Dan takutnya nanti Anak kita akan lebih Menormalisasi itu lagi Basically sih Yang pengen gue tekankan disini Ke diri gue juga ya Terutama Memang semua orang itu Bisa hidup Terserah dia Tapi lu harus tau Akar lu gimana Lu harus tau background lu apa Dan lu harus tau Mana yang bener mana yang salah Kayak yang gue bilang tadi sih Balik lagi ke Gue pernah cerita di yang Video masjid liberal Gue pengen Pemahaman gue terhadap Toleransi itu Tetep kayak sekarang Gue kayak yaudah Terserah lu Tapi gue tidak membenarkan Nah Balik lagi ke Buahiris man Tapi gue juga ngerti Kenapa Orang-orang Pecinta SNSD Atau mungkin bukan Pecinta SNSD Yang merasa Omongan dia terlalu Ekstrim Juga marah Gue juga ngerti Ya iyalah Gimana ya Apalagi kalo misalnya lu Itu idol lu yang lu suka Tiba-tiba dibilang Sebagai seks simbol Atau pelacuran Sama ini sih Yang sebenernya Gue sesalkan Ibu Eli Risman Seseorang yang concern Sama anak muda Indonesia Dia selama ini Mendedikasikan Waktu dan tenaga Dia itu buat kita Cuman satu Jadi salah ngomong gitu Padahal itu salah ngomong Itu bukan untuk mencibir Tapi itu karena Karena dia peduli Gitu sama kita Wah Dikatainya luar biasa Itu yang sangat Gue sayangkan Sama pengguna internet Gue kan bacain satu-satu Gitu Reply-nya ke dia Yang reply itu Anak-anak muda Ibaratnya kalo misalnya dia ketemu Ibu Eli Risma di depan Mukanya dia Gak akan berani Buat ngomong kayak gitu Karena dia realize Dia tau Omongan itu tuh Sangat kurang aja Udah di luar batas sekali Lu ngomong ke orang yang lebih tua Dikatain bodoh lah Ada yang ngatain Makanya gue gak mau Nyokap gue Mainan sosmednya Ibu-ibu kalo main sosmed tuh Kayak gini Gitu loh Kayak apa ya Ya ampun Lu kok Ngerem Lu ngomong aja Gak bisa sih Gak ngerti ya Mungkin balik lagi Ke standar orang kali ya Mungkin sekarang Orang-orang menganggap Bicara itu udah biasa Mungkin sekarang Standar orang akan Kesopanan itu Sudah Sudah bergeser Karena ada orang Sehari-harinya Berbicara Kata anjing itu udah biasa Kalo gue tuh Meringis dengernya Sampai sekarang Orang di sosial media itu Bisa bicara itu Semudah itu Semudah itu Lu Menyerang orang langsung Lu langsung ngomong ke orangnya Ke akun Twitternya Yang lu sebenernya gak sadar Siapa tau dia baca loh Siapa tau pas dia baca Omongan lu Dia nangis Suka kita gak sadar adalah Kalo kita lagi main sosmednya Kayaknya Kita gak ketemu Sama orangnya langsung Kita gak berhadap Sama orangnya langsung Dan kita gak sadar Kalo sebenernya Orang dibalik akun itu Adalah orang beneran Orang beneran Manusia beneran Manusia sejati Manusia yang punya hati Yang kalo kita bully Yang kalo kita katain Dia tuh bisa Bisa sakit hati Bisa sedih Bisa nangis Gila gue meringis banget sih Gue ngeliat komen-komen Yang ibu Ellie dapet Walaupun gue juga gak setuju Sama bual yang ngomong kayak gitu Kalo mau ngasih tau orang Kalo mau ngasih tau orang Orangnya salah Lu gak perlu dengan balik Ngasarin orang ya Semua ada normanya ya Semua ada caranya Ibaratnya lu pake kerudung aja Itu ada caranya gitu Ada tutorial pake kerudung Cara mengoreksi orang Malah sejati orang itu ada caranya sekali Tapi sayangnya banyak orang Yang ternyata gak tau Padahal itu sangat mudah loh Buat dipikirin Itu tuh pake logika aja Lu bisa tau Oh iya ya Mestinya gue Mungkin nge-DM aja Ibu Ellie-nya Mungkin kalo misalnya Gue mau Menegur pun Gue pake bahasa yang biasa aja Soalnya Pas gue ngomong di Twitter itu Beberapa orang kayak Ya lagi kan Bu Ellie-nya kayak gitu sih Lu protes Ibu Ellie ngomongnya kasar Lu seribu hal ini Lebih kasar kayaknya Dan Ibu Ellie udah minta maaf Udah iya maaf Sorry gitu-gitu Saya mungkin lagi emosi Pas saya nge-tweet itu Nah sih udah jadi bubur ya bu Ibu gak bisa gampang aja Minta maaf So gue kayak Why netizen Why Sosmet tuh racun Racun banget Kalo lu gak kuat-kuat Empati lu bisa ilang Hati nurani lu bisa ilang Nilai-nilai yang lu punya gitu Yang ditanemin Sama orang tua lu Sama agama lu Sama guru lu Itu tuh semua bisa ilang Hanya karena sosmet Dan gue gak tau kenapa Kenapa sih sosmet bisa bikin manusia itu Pertama Iri hati Hasrat manusia untuk bergunjing Itu jadi kayak makin Apa nih gitu Apalagi sekarang banyak akun Kayak Lambetura Terus sosmet itu bisa bikin orang Jadi Marah sama lu Sama hidupnya sendiri Mungkin karena dia ngeliat hidup orangnya Sosmet bagus banget Gue ngeliat kenapa Banyak orang Terlalu Beresapi sekali Permainan sosmet Dunia aja Itu adalah sandiwara Apalagi sosmet Tapi di lain sisi gue Masih suka mendapati orang Yang ternyata Masih normal Masih waras Bersosmet gitu Yang dia Tidak menganggap sosmet itu Sebagai sesuatu yang serius gitu Yang sampe lu berantem di sosmet Lu ngaten orang di sosmet Dan gue berharap Orang-orang itulah yang jadinya Itu akan Menjamur ya Bukan orang-orang yang Memberi dampak negatif lah Yang menjamur Walaupun Walaupun kenyataannya Udah Gue capek Tidak mengenai Terima kasih sudah menonton!